Kesempatan yang baik ini, ada hal yang menurut saya ini sedikit aneh dalam pencalonan persoarangan yang sekarang dilakukan oleh Kapu Ujaya Ujaya yang dimana itu ada dikecalon. Nah, saya ini perlu kualifikasi bahwa saya Christof Aso, saya ketua tim Ujaya Denik, cari penyelawan Bano Bupati untuk Juli 2. Kemudian, yang menjadi satu keanehan yang menurut saya anak aneh itu, ternyata nama dan ketika saya itu digunakan oleh salah satu pasangan calon dari tiga calon yang masuk, yang didaftar oleh KPU. Saya bersama istri saya dimasukkan sebagai pendukung, padahal saya ini ketua jelas, ketua tim Ujaya Denik, ini yang menurut saya, ini satu keanehan. Lebih parahnya, saya ini terdaftar sebagai pemili di kampung Binti Timur di distrik Aso itu. Dan saya tidak pernah diminta memberikan klarifikasi terkait dengan pendukungan saya yang saya temukan di link yang disediakan oleh KPU. Itu ada linknya, link cek pendukung paslon independen, itu ada. Nah, saya ketelah cek, ternyata saya terdaftar mendukung salah satu pasangan calon. Kemudian istri saya juga dinyatakan mendukung dua paslon, ganda. Dan ini tidak pernah mendapat, kami tidak pernah didatangi oleh petugas PPS Kampung, PBD di distrik Aso Tupo, untuk mengecek kebenaran dukungan kami kepada itu. Yang saya pertanyakan KTP saya, kemudian tanda tangan dukungan yang didukung ke paslon ini, siapa yang tanda tangan? Siapa yang memberikan dukungan KTP saya? Ini yang perlu harus jelas. Saya rasa bahwa hampir semua rata-rata pendukung tiga paslon ini, ambil KTP di jalan-jalan. Oleh sebab itu, ini menjadi temuan saya dan otomatis ini menjadi saya keberatan. Dan saya yakin bahwa ada begitu banyak orang yang ambil identitasnya tanpa sepengetahuan pemiliki. Lalu dinyatakan sebagai pendukung dalam tiga pasangan calon ini. Oleh sebab itu, saya akan melaporkan ke pihak berwajib. Saya, istri saya, dan kami merasa dirugikan oleh dukungan kami kepada pasangan-pasangan calon ini. Dan kalau ada yang punya nasib yang sama seperti itu, silahkan gabung dengan saya untuk kita melaporkan ke pihak berwajib. Untuk melaporkan. Ini tindakan yang sangat tidak bermoral. Ini tindakan yang di luar barang. Tindakan yang curang, tindakan yang nipu. Ini dari pecaorang pemimpin, tindakan yang ambil-ambil KTP pulut, KTP dukungan di jalan-jalan. Oleh sebab itu, sekali lagi kami akan melakukan ini. Saya minta, kemudian saya minta kepada KADU Jaya Jaya. Jangan ambil langsung tidak pastikan ini. Ini harus ada tegurang keras kepada penyelenggara tingkat bawah. KADU harus jadi melihat ini. Dukungan yang masuk itu dukungan yang tidak benar. Dan saya rasa bahwa yang seperti itu yang saya tersampaikan, bahwa ini pasti ada yang seperti itu. Ada yang meninggal dunia. Ada yang sudah tidak berdomisial di wilayah-wilayah tertentu, tapi kemudian dimasukkan sebagai dasar pendukung. Saya kesal karena selama ini di KPU tidak pernah sosialisasi ke warga bagaimana kita cek apakah kita benar mendukung atau tidak. Dan saya lihat di lini yang sudah fasilitas yang sudah disiapkan oleh KADU RI. Bagian ini saya lihat ini kerja sedikit tidak jelas. Bahwa saya juga tidak jelas ini kerja ini. Harus sosialisasi kepada warga kami sebagai pemilih untuk jadi melihat apakah kami mendukung atau tidak. Itu yang saya merasa penting. Oleh sebab itu, saya minta ini kita sosialisasikan ke semua warga, Kabupaten Jaya-Jaya, bahwa betul-betul kita cek. Bila perlu datang ke BPS-nya, BPD-nya cek nama. Nama saya sudah dimasukkan di situ, tidak. Saya pikir kita proaktif semua, sehingga kita tidak dirugikan dalam posisi ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon maafkan kita siapapun calon yang masukkan, cantumkan nama saya, termasuk penyelenggara yang tidak datang mengklarifikasi dukungan tersebut kepada saya secara pribadi, saya akan bawa dalam proses ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.